Bulking dan cutting, nah ini selalu menjadi omongan yang menarik nih di kalangan anak fitness yang lagi mau diet, entah untuk menurunkan masa lemak ataupun meningkatkan masa otot. Apa sih bedanya diet bulking dan cutting? Yuk kita simak jawabannya di video berikut ini. Cutting dan bulking, mungkin orang fitness sudah paham istilah ini ya, tapi kalau orang nggak pernah ngikutin dunia perfitnessan, mungkin agak asing dengan istilah-istilah ini. Aku jelaskan dulu ya maknanya. Cutting ini adalah fase diet di mana fokus utama kamu adalah untuk menurunkan kadar lemak tubuh. Jadi setelah fase cutting yang baik, masa lemakmu seharusnya akan berkurang. Selain berusaha menurunkan lemak, yang jadi PR saat cutting adalah bagaimana strategimu agar masa otot kamu tidak ikut turun banyak. Sebisa mungkin masa ototnya dipertahankan atau syukur-syukur malah bisa nambah. Ini penting supaya metabolisme dan kebugaran kamu tetap bisa terjaga selama proses penurunan lemak. Nah gampangannya, sebenarnya pada orang awam, kalau mereka bilang ingin menurunkan berat badan, ya itu sebenarnya bisa dibilang ingin cutting juga. Kan orang maunya berat badan turun yang turun lemaknya ya. Kalau bulking sendiri adalah fase diet di mana fokus utama kamu adalah untuk meningkatkan masa otot. Jadi setelah fase bulking yang baik, masa otot kamu seharusnya akan bertambah. Selain berusaha meningkatkan masa otot, yang menjadi PR di saat bulking adalah bagaimana strategi kamu agar masa lemak kamu juga tidak ikut naik banyak. Pada orang awam, sebenarnya kalau mereka bilang mau naikin berat badan, bisa dibilang itu aslinya ya sama aja ingin bulking. Nah sudah paham ya maknanya cutting dan bulking? Sebelum masuk ke perbedaan pola makan keduanya, aku mau tanya dulu nih. Kamu saat ini ada di fase yang mana? Lalu apa aja strategi kamu saat melakukan fase tersebut? Aku mau tau. Coba tulis di kolom komentar ya, aku tunggu. Pause dulu aja videonya. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih yang sudah ngisi. Sekarang kita bahas satu-satu perbedaannya ya. Yang pertama, saat kita sedang cutting, tentu hal pertama yang perlu dicapai yang paling penting adalah kondisi defisit kalori. Sedangkan saat bulking, kita perlu ada dalam kondisi surplus kalori. Ini adalah basicnya dulu, karena saat cutting kita perlu menggunakan lemak yang ada di tubuh sebagai energi. Supaya terjadi demikian ya, kita perlu dalam kondisi defisit kalori. Lalu saat ingin menambah masa otot, kita perlu surplus kalori, supaya tubuh ada energi lebih untuk berlatih dan energinya bisa digunakan untuk pembentukan komponen otot yang baru juga. Yang kedua, setelah perlu mengatur keseimbangan energi, yang perlu kamu lakukan adalah olahraga beban, latihan beban. Baik saat cutting maupun bulking, keduanya sangat perlu dilakukan. Ingat, saat cutting kamu tidak ingin hanya menurunkan lemak, tapi menjaga masa otot juga. Syukur-syukur bertahan atau malah bertambah masa ototnya. Nah, caranya ya kamu perlu melatih otot kamu, jadi badan kamu tau nih. Oh, si otot masih dipakai. Dan berusaha untuk tidak membakarnya sebagai energi. Lalu saat surplus, supaya berat badan yang naik nggak lemak doang, ya kamu perlu latihan beban. Ingat otot hanya sebesar saat dia dibutuhkan. Jadi kalau kamu mau ototmu naik, ya kamu perlu memberi stimulus lebih berupa latihan beban itu sendiri. Lalu poin yang ketiga, asupan protein. Nah, ini juga kaitannya dengan otot. Baik saat cutting maupun saat bulking, kamu perlu cukup protein. Sekitar 1,5-2 gram per kilogram berat badan sudah oke. Saat cutting, cukup protein akan membuat masa ototmu lebih terjaga. Saat bulking, protein adalah bahan baku untuk pembentukan ototmu. Tanpa protein yang cukup, saat defisit, kamu rentan mengalami penurunan masa otot. Dan saat bulking, ya simple aja, bahan bakumu untuk pembentukan otot kan jadi nggak ada. Tidak bisa optimal pembentukan ototnya. Yang keempat, makanan harus dominan yang berkualitas, yang bisa supply sergisi mikro juga ke kamu. Jadi pilih jenis makanan dominan yang whole foods alias minim pengolahan dan lengkapi dengan sayur dan buah-buahan juga. Ini penting untuk menjaga kesehatan badan kamu. Kalau badan kamu sehat, ya kamu bisa melakukannya semuanya jangka panjang. Kalau nggak, cutting dikit, meriang. Atau latihan keras dikit, meriang. Kan nggak bisa optimal. Make sure kamu juga fokus ke kesehatan kamu ya. Yang kelima, keduanya sama-sama perlu tidur cukup juga. Saat cutting, tidur cukup akan membantu kamu mengontrol nafus makan, menjaga mood kamu, mengurangi jam bangun kamu, jadi kamu makin sedikit jam makannya juga, dan memperbaiki pemilihan makan kamu. Saat bucking, tidur cukup akan meningkatkan recovery kamu dari latihan, dan menjaga agar hormon yang berguna untuk pembentukan otot bisa tetap dalam range yang optimal. Ingat, begitu rajin latihan, tubuhmu perlu pemulihan lebih, jadi pastikan tidur yang cukup. Nah kalau udah semua, sekarang kita rekap sedikit ya. Ternyata kalau dilihat-lihat, keduanya sama semua di poin kedua sampai kelima. Sama-sama perlu latihan, sama-sama perlu protein cukup, sama-sama kualitas makanannya perlu yang baik, dan sama-sama perlu tidur yang cukup. Bedanya hanya di poin pertama saja, soal target kalori hariannya. Jadi seharusnya, pola makan kamu saat cutting dan bucking itu tidak berbeda jauh. Halnya berbeda paling di porsi makan, densitas energinya, cara pengolahannya, banyaknya jajanan off-track yang bisa dikonsumsi, dan kalau menerapkan time-restrict feeding atau intermittent fasting gitu ya, jendela makannya juga harus diperhatikan. Supaya paham, kita pakai contoh dua orang dengan gaya hidup yang berbeda, si Aaron dan si Mikasa nih. Aaron ini saat maintenance, makan di sekitar 2200 kalori. Di range ini, kalau dilakukan rutin, berat badan Aaron stabil-stabil aja. Aaron juga sudah memaksimalkan poin kedua sampai kelima tadi, pola makannya seperti ini. Untuk makan paginya, si Aaron makan roti 2 helai, telur 2 putir utuh dan 3 putihnya saja, pisang ukuran sedang 1 buah, dan jus sayur 1 serving. Untuk snack siang, si Aaron makan soyjoy. Makan siangnya, si Aaron makan nasi 200 gram, lauk ayam 150 gram, sayuran 1 serving, dan juga jeruk 1 buah. Snack sorenya, setelah Aaron ngejim nih, Aaron mengkonsumsi whey protein 1,5 scoop dan soyjoy lagi. Lalu untuk makan malam, si Aaron makan nasi 200 gram, lauk ayam 100 gram, sayuran 1 serving, dan susu low fat 250 mili. Ini kalau dihitung secara kasar, sehari si Aaron makan sekitar 2200 kalori dan 130an gram protein. Nah misalnya nih, kalau dia mau cutting, makannya jadi 1900 doang. Atau mau baking, makannya jadi dinaikin 2500 kalori. Maka sebenarnya, pola makannya tidak perlu diubah banyak dari pola makan maintenance ini. Si Aaron ini strateginya merubah porsi dan densitas energi pilihan makannya saja. Misalnya nih, pas Aaron mau cutting, pagi rotinya dari 2 putih utuh dan 3 putih saja, diubah nih, jadi semuanya 7 putih doang. Ini hemat sekitar 80 kalori. Lalu pisangnya, si Aaron cari yang ukuran kecil. Ini hemat juga sekitar 20 kalori. Untuk makan siang dan makan malamnya, dari 200 gram nasi, si Aaron jadi makan 150 gram aja. Ini sudah hemat sekitar 180 kalori. Lalu susu dimakan malam diganti jadi susu skim. Ini sudah hemat 30 kalori juga. Di total-total, dalam sehari, selisih 300 kalorinya sudah tercapai dengan hanya merubah hal-hal kecil ini saja. Misal Aaron mau baking nih, bisa juga. Paginya roti dikasih selai kacang 1 sendok makan, sudah ketambahan seratusan kalori. Aaron menambahkan nasi juga, dimakan siang dan makan malam, jadi 250 gram. Total sehari sudah ketambahan 180 kalori. Makan malamnya, susu diganti dari yang low fat jadi full cream. Sudah ketambahan 50 kalori juga. Di total-total, sudah tercapai surplus 300 kalorinya dari sini doang. Simple kan? Nggak banyak perubahan sebenarnya. Sekarang kita pakai contoh yang lain, si Mikasa. Mikasa ini beda sama Aaron. Dia menerapkan intermittent fasting, sehari cuma makan 8 jam aja. Plus Mikasa ini juga suka masak sendiri. Saat maintenance, dia makan di sekitar 1900 kalori. Kira-kira pola makannya seperti ini nih. Snack pertama setelah workout, karena dia terbiasa ya olahraga fasted seperti itu. Whey protein 1,5 scoop dan soy soy. Mill pertama, setelah itu ya, nasi 150 gram, ayam goreng 100 gram, tempe 50 gram, sayuran ditumis minyak 1 sendok makan, dan apel 1 buah. Lalu snack kedua, soy soy lagi. Dan mill kedua, nasi 150 gram, ikan bakar kecap 150 gram, tahu 50 gram, semangkuk salad dengan topping 1 sendok makan olive oil, dan buah pir 1 buah. Nah misalnya nih, saat cutting, si Mikasa mau target 1600 kalori, dan bulkingnya 2200 kalori. Mikasa ini strateginya beda dikit sama si Aaron, yang tadi mengatur porsi dan densitas energi makanannya. Kalau si Mikasa ini, mengatur jam makannya, cara pengolahan makanannya, dan juga men-track jajanannya. Saat cutting, mill pertama, ayam dan sayurnya dicari pengolahan yang lebih rendah minyak dan juga tepung. Sudah hemat 120-an kalori. Mill keduanya, saladnya jadi 1 sendok teh olive oil aja. Sudah hemat 50-an kalori. Lalu tiap masak nasi, sekarang Mikasa campur juga dengan sirataki, separuh-separuh. Secara tidak langsung, ini mengurangi setengah porsi nasinya. Jadi dalam sehari sudah hemat 180-an kalori. Totalnya sudah berkurang 300-an kalori lebih sedikit tanpa merubah pola makan secara berarti. Saat bulking nih, jam makannya ditambah dari sebelumnya 8 jam jadi 10 jam. Nah disini dia ada kesempatan nambah 1 snek lagi setelah mil yang kedua. Dia biasa makan yogurt plain 1 serving 100-an kalori, dan nyemil kacang 100 kalori juga. Total sudah ketambahan 200 kalori dari tambahan sneknya ini. Terus sekali seminggu, dia makan makanan favoritnya yang tinggi kalori. Misalnya cheesecake, ataupun sepaket komplit fast food gitu ya. Atau donat aneka rasa yang ditotal-total sekali makan itu sudah 700 kalori. Nah karena seminggu sekali doang, jadi kalau dibagi rata kalorinya ke 7 hari, ya ketambahan 100 kalori per hari. Dari kedua hal ini, total harian sudah ada penambahan 300 kalori di pola makannya Mikasa. Si, dari kedua contoh si Aaron dan Mikasa ini, mereka tidak merubah banyak hal dari pola makannya, baik saat cutting maupun bulking. Disinilah banyak orang melakukan kesalahan, seolah-olah pola makan harus berubah banyak saat diet. Padahal enggak, cukup 5 poin tadi diterapkan di pola makan yang sudah kamu dapatkan. Dan selahnya, gayanya yang bisa kamu lakukan dengan konsisten dan enjoy. Dan ditwis dikit-dikit di beberapa hal yang aku sampaikan tadi. Di porsi makannya, di densitas energi dari makanan yang dipilih, cara pengolahannya, banyaknya jajanan off-track yang bisa dikonsumsi. Dan kalau menerapkan time-resisted feeding atau intermittent fasting ya, atur aja jendela makannya. Dengan tidak menghabiskan banyak waktu merubah gaya pola makan lagi, mulai dari enol lagi setiap diet seperti itu ya, si Aaron dan Mikasa dengan mudah bisa menyesuaikan diri saat fase cutting ataupun bulking. Dan karena enggak banyak perubahan, mereka bisa konsisten juga melakukannya. Dan karena enggak aneh-aneh juga, jadi enggak musingin diet-dietan. Dan mereka bisa fokus ke pekerjaannya sehari-hari mengalahkan titan-titan up-toar malah di luar sana. Paham ya? Nah menariknya, baik pas cutting maupun bulking, Aaron dan Mikasa ini tidak bisa lepas dari soyjoy. Karena soyjoy ini ternyata lagi ada rasa baru nih, rasa keju. Keduanya bikin Aaron dan Mikasa ketagihan. Rasanya enak, gurih gitu kejunya, mirip kayak makan kastengel. Empuk pula. Selain enak dan bisa dimakan dimana aja sebagai snack, soyjoy ini juga bisa menjadi sumber protein loh. Karena soyjoy ini bahan baku utamanya adalah kedelai murni. Jadi bisa bantu kamu juga untuk mencukupi kebutuhan protein kamu juga. Yang penting saat baking maupun cutting. Dimakan setelah berolahraga juga cocok nih. Bantu kamu buat enggak kalah makan setelahnya. Buat cek produknya soyjoy terbaru, langsung aja ya, cus klik link yang ada di bio. Oke sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Tonton juga video-video yang lainnya ya. See you di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.